Ketika informasi kuliner pemirsa, jika biasanya penjual sate ada di tepi jalan di Celegon, Banten, sebuah rumah makan yang menyajikan menu utama sate menggunakan konsep desain ala Italia. Di sini pembeli tidak hanya bisa menikmati cita rasa dari sate merangi yang khas, tapi juga menikmati suasana yang tenang dan spot Instagram mobile. Sate, kuliner favorit yang satu ini bisa mudah ditemukan di pinggir jalan, lengkap dengan gerobak dan asap mengepul. Tapi siapa sangka, panganan yang satu ini bisa disulap naik kelas dengan konsep ala resto. Di Celegon, Banten, rumah makan sate marangi memilih konsep desain ala Italia lengkap dengan spot Instagram mobile. Perpaduan aroma daging bakar yang empuk dengan suasana rumah makan yang cantik berhasil menggait pembeli dari kalangan muda. Kalau yang lain kan nggak ada tuh ini, sambal tomat kayak sambal matah. Nah kalau di sini ada ini jadi lebih nikmat gitu. Ada rasa manis, ada rasa asam, ada rasa pedas. Sate marangi di sini menggunakan daging utama untuk memastikan daging tidak alot saat disajikan. Selain itu, perpaduan sambal tomat dadak yang merupakan sambal khas warga Banten menyuguhkan cita rasa manis, pedas dan asin. Untuk menikmati satu porsi sate marangi, pembeli perlu merogoh kocek Rp45.000 untuk 10 tusuk sate. Selain sate marangi, di tempat ini juga ada banyak olahan daging yang dibakar. Salah satunya adalah iga bakar. Dari kota Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan.